Berikut ini cara untuk memasang dan mengeluarkan yang namanya SIM di HP Infinix. Jadi untuk kalian pengguna Infinix, langsung saja berikut ini. Jadi tempat SIM kalau di Infinix itu di sini, di samping kiri. Nah, kalau di samping kiri kalian lihat ada tempat SIM, kemudian di sampingnya ada lubangnya. Lubang ini tempat memasukkan SIM Ejector yang seperti ini. Jadi kalian bisa dapatkan SIM Ejector ini di kotak pada saat pembelian. Jadi untuk mengeluarkan cukup mudah kalian masukkan di lubang ini. Nah, kalian tekan sedikit. Biasanya kalau kita tekan sedikit langsung keluar seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ini sudah keluar. Kemudian kalian tarik saja. Kalau sudah keluar. Nah, untuk Infinix sekarang dia ada dua jenis slot SIM. Yang ini model sandwich, di mana kalau kita lihat di sini tempat slot. Kemudian di belakangnya ini tempat kartu SIM. Ada juga yang versi lama seperti ini. Agak memanjang bisa kalian lihat. Jadi kalau yang versi lama ini ada kartu SIM ini kan ada lekukan sedikit. Jadi kalau ada lekukan, kalian paskan saja dengan lekukan yang ada di tempat slot. Nah, seperti ini. Kemudian kalau yang pakai sandwich ini, kalian paskan saja. Lekukan seperti ini. Dia agak terbalik kalau kita memasangnya. Seperti ini cara pasangnya. Kalau yang model sandwich, paskan saja lekukan yang ada di tempat slot. Kalau HP-nya tidak perlu dimatikan. Kemudian kalian masukkan di sini. Seperti biasa. Kalau terbalik dia tidak mau dimasukkan. Jadi HP-nya kalian balikkan. Nah, seperti itu. Kemudian cek saja. Di sini ada nama yang operator dan di sini ada jaringan. Untuk mengeluarkan seperti biasa. Seperti tadi. Nah, seperti ini. Itu saja. Silakan dicoba. Semoga bermanfaat.